Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau review akun dari SyFeed seseorang. Sebelum gue lanjut nge-review, gue mau ngasih tau kalian, bagi kalian yang juga mau akun direview atau mau digacain, bisa DM Instagram gue, ericvermilion, kecil semua. Jadi akun ini ada di server 15, level 78, plus 62, say. CP-nya 846.000, VIP 5. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan, yang spesial dari akun ini tuh bukannya Pokemon, atau title, atau figure, dan yang lain-lain. Tapi yang spesial itu, dia ini gold-nya banyak banget, sampai 80 juta. Nih, kan kalian juga lihat itu CP-nya 846.000, itu artinya dia upgrade yang nggak terbengkalai, tapi bisa punya coin sebanyak begini sih. Gue bingung sih gimana caranya. Ini jujur, gue pun mau tau ini gimana caranya. Upgrade-nya jalan dan coin-nya sebanyak begini. Soalnya kemarin, kalian bisa lihat di video gue yang upgrade, itu gue upgrade juga, masalah paling utama itu coin gitu loh. Coin-nya abis mulu. Resource yang lain tuh ada, yang kayak batu untuk upgrade tuh semuanya ada. Tapi, coin-nya ini loh, yang abis mulu loh. Jadi, mungkin kalau kalian mau nanya-nanya gimana cara dapetin gold, kalian bisa langsung tanya aja ya ke pemilik akun ini. Oke, jadi lanjut lagi. Formasi yang dia pakai di akun ini, kita lihat. Oh, dia udah menggunakan combo Moltres dan Cari ZX, seperti biasa. Tapi di sini, yang sedikit berbeda, dia menggunakan Kyogre juga, untuk tank-nya ya. Jadi, ini dia menggunakan formasi 3 air dan 3 api. Ini, formasinya cukup sederhana sih. Pokemon S+, biasanya juga cuma 1. Biasanya kalau udah VIP 5 tuh gue ngeliat, biasanya udah Pokemon S+, nya 2. Tapi ini, gue sih nggak beremehkan ya. Yang biarpun cuma punya 1 S+, soalnya kalau combo Moltres sama Cari ZX-nya jalan sih, tetap serem banget sih. Beberapa S+, juga kalah sama combo itu. Oke lah, jadi langsung aja kita tes performanya di arena. Oke, kita lihat di arena. Dia ranking 17, powernya bener-bener masih sama, 846 Rp. Wih, ini ada yang punya skin Darkrai, ini mantep banget. Kita lihat. Coba kita cari lawan yang setara ya. Ini lawannya masih agak jauh sih, 800 ribu. Gue mau coba tuker dulu ya. Ada nggak ya? Masih belum ada sih ini. Gue tuker lagi. Masih belum ada, oke lah kayaknya. Gue mau coba cari di Friendly saja ya. Kita coba cari lawan yang setara. Oke, kita ke Friend. Kita lihat yang Powerer mirip-mirip. Ini aja kali ya, 844 ribu. Ini mirip nih. Kayaknya oke juga nih. Kita lihat formasi lawannya. Oh, ini juga formasi lawannya hampir sama ya. Menggunakan kombo Moltres dan Charizard X. Kita lihat kombo siapa nih yang berhasil. Ini harusnya bekas pertandingan yang menarik sih. Ngadu, ngadu, cepet-cepetan kombo. Oke, langsung aja kita lawan. Formasinya ya emang udah bener begini. Gue nggak ngerti kenapa dia Moltres dan Charizard X-nya taruh depan. Mungkin supaya Moltres dan Charizard X-nya ini lebih cepet ultimate ya. Dan mungkin dia Tokyo Gray di belakang untuk mengantisipasi Skizor gitu. Ya, kita lihat aja performanya. Gimana akun ini? Apakah bakal berhasil atau nggak? Kita sama-sama lihat. Oke, jadi disini emang formasinya hampir sama ya. Disini Gieradus kita udah jalan duluan. Itu Agrondomusu sih tebal juga sih. Oke, Gieradus musuh jalan juga. Nah, kan jadi mungkin Kyogre di taruh belakang untuk mengantisipasi Skizor ya. Oh iya, gue lupa. Ini gue nyalain dulu kali 2 supaya lebih cepet. Moltres-nya, Moltres-nya sih sakit sih. Cuma itu Charizard X-nya musuh tanky banget. Itu Charizard X-nya musuh sengaja spesialis untuk bertahan gitu. Oke, Moltres-nya musuh. Moltres-nya musuh agak lama sih. Jadi harusnya kita ada kesempatan menang lebih gede sih. Soalnya Moltres kita jauh lebih cepet disini. Tapi gawatnya di musuh tuh, itunya Agrondnya udah dapet ultimate. Tapi disini Gieradus kita udah dapet ultimate duluan. Oke, Gieradus-nya ultimate. Nice, langsung mati 2 Gieradus-nya sih mantep banget sih. Aduh, dikit lagi Agrondnya matiin, matiin. Supaya dia nggak bisa dapet shield. Ini tebel-tebel banget ya Charizard X ditaruh di depannya. Ini mungkin 2 ini emang powernya hampir sama. Dan strateginya juga hampir sama. Itu 2 Charizard X-nya tanky-tanky banget cuy. Ini Charizard X-nya musuh udah ultimate duluan. Tapi karena belum ada Moltres, ya yang kena cuma bagian depan dong. Tapi tetep oke sih itu. Dan mati 2 duluan. Tapi disini emang Moltres kita juga tetep sakit sih. Kita lihat apakah masih bisa menang. Harusnya Moltres-nya masih bisa membalik keadaan ya. Soalnya Moltres-nya juga belum ultimate. Oke, nice. Kizoro udah mati. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu Moltres-nya. Kita lihat berapa damage-nya. Oke. Sekitar berapa? 600 ribu ke 3 orang. Itu udah oke banget. Ya mungkin kalau kalian lihat biasanya Moltres-nya damage-nya gila-gilaan. Soalnya itu lebih banyak ya. Oke. Nah, kalian lihat Moltres-nya di musuh aja tuh cuma sekitar berapa tadi? 200 ribuan. Itu kan berarti masih tanky-tanky banget. Oke. Akhirnya Kyogre kita. Nice. Itu extremely effective semua. Nice. Langsung mati 2. Harusnya mati sih. Nice. Ini oke sih. Gue nggak, yang gue nggak sangka itu biarpun ditaruh di depan, Moltres dan Charizard X-nya itu tebel banget. Jadi gue bikin penasaran ini nge-build-nya emang nge-build tank atau supaya dibuild HP begitu. Atau emang dibuild attack. Ayo langsung sama-sama kita lihat ya ke Pokemon-nya. Jadi, yang upgrade-nya paling tinggi di sini adalah Gerardos. Beda sedikit ya sama Mega Charizard-nya cuma beda seribu doang. Tapi sebenernya Gerardos-nya sih biarpun kelihatannya biasa aja. Tadi itu sekali ultimate langsung mati 2 sih. Oke banget sih. Oke. Gue mau ngeliat ke Gerardos-nya dulu. Di sini kalau kalian lihat bintangnya Gerardos sudah bintang 12. Charizard X-nya bintang 12. Moltres-nya bintang 11. Ini bintang 8. Terus Kyogre-nya juga ada bintang 5. Suikon-nya juga ada bintang 8. Oke, kita lihat. Oh, yang ngomong-ngomong semua upgrade-nya ini udah mass plus 2 kecuali Kyogre-nya. Tungguin banget nih Kyogre malah nggak dibuild. Biasanya orang tuh nge-build pertama kan S-plus dia lebih nge-build Charizard X sama Moltres-nya. Apalagi Gerardos-nya. Oke, langsung ya kita lihat ke effort-nya. Effort-nya udah stage 7. Charizard X-nya juga ada stage 7. Ini Moltres-nya udah stage 8. NT-nya udah stage 7. Stage 7. Di sini Suikon-nya stage 6. Oke. Kita lihat potensialnya sekarang. Hmm, potensialnya... Udah bagus sih. Sebenernya udah setengah ke atas semua. Di sini Gerardos-nya. Ada juga beberapa yang udah mau dibaksimalin. Yang ini ditingkatin HP-nya sama ini ditingkatin physical attack-nya. Ini udah oke banget sih sebenernya. Kita lihat Charizard X-nya. Charizard X-nya. Oh, Charizard X-nya lebih dibuild di sini. Ini bener-bener udah merata setengah semua. Dan lebih banyak yang birunya yang mentok. Kayak ini 20x20. Ini juga 20x20. Ini juga 20x20. Emang makanya kan ini HP ini sama HP ini udah mentok. Makanya tadi biarpun ditahu di depan Charizard X-nya ini tebal sih. Terus Moltres-nya. Moltres-nya ini udah... Sama setengah ke atas semua upgrade-nya udah mantep sih. Jadi emang dia lebih fokus nge-build Moltres sama Charizard X-nya ya. Ini juga sama. Udah ada beberapa yang birunya 20x20. Ini juga sama sih sebenernya build-nya. Jadi HP dan attack-nya di sini. Moltres dan Charizard X-nya biarpun ditahu di depan sih. Nggak tipis. Emang tetap tebal. Terus NT-nya. NT-nya... NT-nya biarpun nggak sebanding sama Moltres dan Charizard X-nya sih. Ini juga udah setengah ke atas. Dan beberapa udah 16x20. 16x20 ini udah oke sih. Terus kita lihat Kyogre. Kyogre-nya... Kyogre-nya justru menurut gue biasa aja sih ini. Emang kelihatan udah setengah ke atas. Cuma belum ada beberapa yang mentok. Dan... Yang lain masih maksudnya cuma 12x20. Belum ada yang sampai 20x20 ya. Ini gila sih. Kyogre-nya diterlantarkan demi Moltres dan Charizard X-nya. Ini fokus banget. Berarti nge-build-nya. Terus Suikun-nya. Suikun-nya sih. Suikun-nya juga... Menurut gue upgrade-nya kayaknya ini lebih bagus daripada Kyogre-nya malah. Ini udah ada yang 17x20. 14x20. 14x20. Oke banget ini. Oke lah. Jadi sekarang gue mau ngeliat... Salah satu rahasianya kenapa bisa tanky. Yaitu adalah di health item-nya ya. Girardus-nya menggunakan ini. Spell tag. Meningkatkan HP sama Damage. Ini batu dipakai ke Kyogre. Supaya dia meningkatkan HP sama Damage juga. Ini pita ini. Sama juga meningkatkan HP juga. Yang ini... Padahal health item-nya Charizard X-nya dia menggunakan Physical Damage. Sama Physical Ignore Def. Tapi tetap sakit banget. Tadi Charizard X-nya sama. Tebel sih. Terus ini juga Power Wake. Padahal dia meningkatkan Kritika sama Critical Damage. Tapi tadi tetap tebel banget sih Moltres-nya. Makanya Charizard X-nya musuh tadi. Dua Pokemon di depannya mati. Moltres-nya masih tetap hidup ya. Terus satu lagi. Ini dia. Dia menggunakan Block di sini di belakang. Ini biarpun di-build mix kayak gini. Tapi tetap tebel ya. Moltres sama Charizard X-nya. Ini mantep banget sih. Keren. Kita ngeliat runenya sekarang. Runenya... Ini udah... Attack-nya bintang 4. Yang HP-nya bintang 3. Sisanya bintang 2. Dan di sini udah ada dua yang Awakened. Dan yang di sini Awakened ini attack dan HP ya. Charizard X-nya kita lihat. Oh, Charizard X-nya ini... Dia udah rata bintang 3 dan bintang 2. Dan yang di Awakened ini HP dan Def di sini. Makanya cukup tebel ya. Untuk Moltres-nya sendiri. Yang di-upgrade masih attack-nya. Makanya sebenernya sih emang Moltres-nya damage-nya lebih sakit daripada Charizard X-nya. Upgrade-nya juga hampir sama sih masih. Attack-nya bintang 4. Yang lainnya bintang 3, bintang 2. Sebenernya ini yang Moltres-nya Charizard X-nya ini. Upgradenya sih menurut gue pribadi juga nggak begitu tinggi sih. Masih bintang 2, bintang 3. Tapi tadi di performanya sih oke banget sih. Tetap bisa bertahannya cukup lama dan damage-nya juga tetap sakit. Oke banget. Terus Ente. Ente-nya malah Upgradenya lebih merata. Dia Ente-nya udah bintang 3 semua. Dan di sini Ente-nya udah... Ada yang bintang 1 semua. Attack HP sama Def-nya. Kyogre. Kyogre-nya lebih difokusin untuk defense doang ya. Makanya yang lainnya attack-nya udah bintang 4. Yang di sini Kyogre-nya masih bintang 2. Terus di sini yang di Awakened juga untuk Def doang. Untuk Suikun. Suikun-nya juga dimix ya di sini. Yang attack sama HP-nya bintang 3. Defense-nya bintang 2. Sama di sini Awakened-nya udah ada beberapa yang dinaikin. Sebenernya... Di sini nggak ada yang difokusin attack banget. Terus nggak ada yang difokusin defense banget. Jadi ini upgrade-nya menurut gue lebih merata sih semuanya. Tapi ya karena upgrade-nya merata jadi kondisinya tuh kayak tadi gitu loh. Semuanya jadi tebal juga. Sakit juga iya. Terus Pokemon sisa dikit tuh masih nggak kalah gitu loh. Kalau misalnya nge-build-nya setengah-setengah kan. Kalau sisa Pokemon defense doang ya udah pasti kalah. Oke. Sekarang kita lihat nih upgrade-nya belum ada yang terlalu tinggi gimana banget. Tapi menurut gue udah cukup oke sih. Udah plus 20, plus 15 minimal. Di sini juga ada beberapa yang plus 20. Oh ini ada yang kurang ya. Ini masih cuma level 1 doang. Pokoknya juga masih 456. Ini bisa lebih ditingkatin lagi sih. Di sini bonusnya dia menggunakan critical. Mungkin di sini belum dimix ya sama dia. Maksudnya belum dicari bonus yang bagus. Yang penting dia keisi ungu dulu semua. Terus kita lihat ke Moltres-nya. Oh Moltres-nya ini lebih rapih. Moltres-nya udah kuning semua. Terus di sini beberapa juga ungunya juga udah maksimal semua. Upgrade-nya. Ini juga ada yang satu maksimal udah level 40. Ini oke banget. Bonusnya kita lihat dia menggunakan crit sama PvP damage reduction. Oh dia bener-bener dimix ya. Jadi ada attack dan defense juga. Terus kita lihat di sini Entenya. Entenya poinnya 535. Di sini upgrade-nya lebih merata sih. Semuanya udah ada yang level 70. Yang kuningnya level 17. Terus dia menggunakan PvP damage reduction juga. Untuk Kyogre-nya. Kyogre-nya di sini. Ya sama. Beberapa merata udah level 20 semua rata-rata. Terus bonusnya. Dia menggunakan heal steel sama PvP damage reduction. Makanya semua Pokemon tanky-tanky banget sih. Soalnya dia menggunakan PvP damage reduction semua. Terus ini juga sama. Udah level 20 semua. Sama ini masih level 12. Mungkin bisa dinaikin lagi. Untuk bonusnya menggunakan physical attack sama PvP attack. Ini padahal di build attack loh Charizard X-nya. Tapi tadi menurut gue cukup tebel. Dia bisa tanky dari Charizard X-nya musuh juga sih. Menurut gue udah oke sih. Untuk Suikun. Suikunnya di sini. Masih level 2. Ada beberapa yang level 20. Ada yang masih belasan. Tapi menurut gue ini udah oke sih. Bonusnya. Nggak ada bonusnya. Ini mungkin poinnya bisa dinaikin sedikit lagi. Soalnya kalau 500 bisa mendapat tambahan physical attack ya. Oke. Jadi kayaknya untuk Pokemon-Pokemonnya kayak gini ya. Jadi emang rahasianya sih. Upgradenya merata aja sih. Terus sekarang gue mau lihat ke device-nya. Device-nya. Ijo plus 13. Plus 13. Plus 9. Plus 6. Plus 5. Plus 3. Plus 4. Di sini. Plus 1. Ini sebenarnya. Device-nya ini sebenarnya masih standar aja. Jadi nggak ada yang sampai tinggi banget atau gimana. Cuma yang. Di beda dari standar tuh yang ini. Ini biru plus 9 sih. Ini gila banget sih. Ini jauh di atas standar. Soalnya standar biasanya cuma plus 6. Ini udah plus 9 sendiri sih. Termasuk gila juga sih sebenarnya. Dia hoki-nya cuma di device ini doang. Terus kita ngeliat ke figure-nya ya. Untuk figure-nya juga. Di sini beberapa udah ada yang dibeli pake diamond. Sama di sini. Ini kayaknya udah lengkap semua ya. Ini figure untuk yang bisa dilapain secara gratis ya. Wah iya sih. Kayaknya ini udah lengkap semua sih. Termasuk beberapa yang figure limited. Kayak. Yang Lana Summer ini kan ini dia limited. Berarti ya. Emang rajin sih. Selain dari emang. Dia sedikit sultan. Sedikit top up. Dia juga rajin sih. Event semua diikutin ini. Makanya dia bisa punya figure-figure limited ini. Ini oke banget sih menurut gue. Oke mungkin yang terakhir kita ngeliat ke task-nya ya. Task-nya. Ini masih ada beberapa S-grade chart yang bisa didapatin random. Kuncinya di sini cuma sedikit. Di sini juga sama yang buat gacha device-nya cuma sedikit. Ini batu masih bisa dipake untuk upgrade lagi sih. Mungkin duitnya yang sebanyak ini bisa dipake nanti untuk upgrade rune lagi ya. Terus kita liat ada apa lagi. Ini Master Ball-nya juga tinggal sedikit. Ini masih 20 sih. Mungkin nanti dia bisa cari Mega yang lain ya. Dengan ngumpulin lagi. Bu. Ini. Terus. Ininya sih. Buat upgrade start-nya ini cuma tinggal 2 ya. Karena emang tadi mungkin udah dipake semua ya. Terus kita ngeliat. Apakah ada lagi. Ini yang untuk upgrade health item juga udah diabisin. Jadi emang health item ini semua juga udah diupgrade maksimal. Terus ini juga sama untuk potensial sama effort koin ini juga semua udah diabisin. Jadi emang semua upgrade-nya ini udah diabisin ya. Gak ada yang sampai sisa sampai banyak banget atau gimana. Jadi ini emang menandakan kalau akun ini tuh emang rajin sih. Terus bawahnya kira-kira kayaknya tinggal sisa chart doang sih. Oke lah. Jadi. Sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka saat videonya. Silahkan klik like. Dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.